Intro Akhir tahun 2023 ini tinggal beberapa minggu Biasanya di akhir tahun Orang-orang akan disibukkan dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan Ada yang liburan, berkumpul dengan keluarga Merayakan tahun baru menjadi satu hal yang Penuh dengan kegembiraan Momen tahun baru untukku Menjadi satu momen yang Membuatku selalu teringat Akan sebuah kejadian yang pernah ku alami Dimana kejadiannya Sangat-sangat membuatku Ketakutan bila mengingatnya Kejadian ini terjadi di tahun 2019 Saat malam pergantian tahun Aku memutuskan menghabiskan Pergantian malam itu bersama teman-temanku Kami menyewa sebuah vila Di daerah lembang Sebenarnya kami baru merencanakan untuk tahun baruan di vila Ya kurang lebih Beberapa minggu Awalnya pesimis Bisa mendapatkan tempat Dalam beberapa minggu Apalagi tahun baru Pasti tempat-tempat seperti itu Sudah penuh kalau di Bandung Dan sekitarnya Kami coba mencari dengan online Sesuai dugaan Penuh Namun mengikuti saran temanku Kita coba untuk langsung survei ke lokasi Karena biasanya Ada tempat atau penginapan bahkan vila Yang tidak masuk di aplikasi online Dan juga biasanya lebih murah Aku setuju dengan ide temanku itu Akhirnya Aku dan temanku berdua Mencoba survei Ke daerah lembang Bertanya-tanya pada warga sekitar Siapa tahu ada vila-vila yang masih kosong Kami mulai menyusuri jalanan di lembang Hingga ke daerah atasnya Satu-satu Kami tanya Memang beberapa sudah pernu Kamu coba untuk masuk ke lebih dalam lagi Ke pelosok Sampai Atas saran dari tukang kojek disana Kami mendatangi sebuah vila Sebut saja Vila X Vilanya memang cukup jauh dari jalan utama Bahkan dari beberapa rumah warga pun Sangat jauh Sampai disana Sampai disana Kami memang melihat sebuah bangunan Vila Yang sebenarnya lebih terlihat seperti rumah Sekeliling rumah Sekeliling rumah itu Pohon-pohon tinggi Dan ketika kami survei disana Memang sangat menyegarkan mata Kami melihat-lihat bangunan itu Terlihat seperti rumah tua zaman Belanda Mungkin dulunya dipakai oleh Orang penting pada zaman itu Bangunannya masih terlihat rapi Dan terawat Tak lama ada yang menyambut kami Seorang lelaki cukup Tua Sebut saja dia Pak Deni Aku langsung menyampaikan niatku Untuk menyewa di malam tahun baru Pak Deni bilang Dia harus bilang dulu pada pemilik rumah Karena Sebenarnya rumah itu Jarang disewa Katanya si hanya yang tahu-tahu saja Kalau tidak keluarga Ya Saudara-saudara jauh Orang lain atau umum Jarang ada yang tahu Kalau vila itu disewakan Pak Deni pun menelpon sang pemilik vila Selagi Pak Deni menelpon Aku dan temanku berbincang Ini vila sih kayaknya Bisa nih kalau disewa Tuh gak ada yang tahu Enak lagi luas Saat itu aku yakin Kami akan menghabiskan malam tahun baru disana Lalu Pak Deni pun mengampiri kami Dia bilang bisa Bisa disewakan Ketika aku tanya harganya berapa Memang cukup mahal Tapi ya Karena kami cukup banyak saat itu Sekitar delapan orang Ya bisa-bisa sajalah Untuk kudunan Pak Deni pun mengantarkan kami Untuk masuk ke dalam rumah Dalam rumah tersebut Di luar dugaan Terlihat sangat nyaman dan estetik Yang kulihat bukan benda-benda kuno Seperti bentuk bangunannya Tapi minimalis modern Ya agak vintage sih Tapi Instagramable Cocok untuk foto-foto Ada perapian Di dalam vila Lalu Kamar mandinya pun sudah Ada air panasnya Di luar dugaan Dengan harga seperti itu Yang ditawarkan sih Aku berani Deal pak Kita nginep disini tahun baru Saya sama teman-teman Mungkin cuma delapan orang Tapi bapak jaga disini terus kan Kalau kami butuh apa-apa Jadi gampang menghubungi bapak Pak Deni pun menganggup Dia bilang Dia yang jaga rumah itu bertahun-tahun Dan rumahnya pun tak jauh dari vila itu Lalu Kami pun pamit pada Pak Deni Setelah membayar DP Sebagai jaminan kami Akan menyewa Vila tersebut Sebelum pamit pada ini Berkata padaku Apakah nanti Ada perempuan yang akan menginap juga Aku rasa sih ada Gitu jawabku Pada ini hanya berpesan Jika perempuannya sedang datang bulan Atau menstruasi Lebih baik jangan ikut Oke pak Nanti saya coba sampaikan Terima kasih pak Mari Kami pun pamit pergi Dan akan bertemu dengan Pak Deni Dua minggu lagi pas nanti Malam tahun baru Aku mengabarkan ini pada teman-temanku Dan mereka pun Setuju Aku share foto-foto Dan lain-lain Singkat cerita Saking tidak sabarnya Untuk menginap disana Waktu berjalan sangat Lambat Tapi malam itu pun tiba Aku dan teman-temanku berangkat Dua mobil Menuju ke vila itu Aku Bersama teman-temanku Berdelapan Ada lima lelaki dan Tiga perempuan Kami adalah teman-teman sangkatan di kampus Tak lama kami pun sampai Kurang lebih saat itu jam satu siang Dan langsung saja Kami menempat di vila itu Berbagi kamar Dan mulai melakukan aktivitas yang Sudah disiapkan Sambil menunggu nanti Pergantian jam Di malam tahun baru Rencananya Menuju jam 12 malam Kita akan berada di depan vila Dan menyalakan api unggun Tidak terasa Waktu pun berlalu Menjelang malam Beberapa temanku menyiapkan makan malam Ada yang sedang membakar jagung Barbecue Satu momen yang sangat menyenangkan Sampai kulihat Salah satu temanku Sebut saja dia Mita Mita terlihat hanya Duduk di sofa Dan terlihat sakit Aku pun menghampirinya Mita Kenapa lo Yang sakit gitu Denek badan Kulihat wajahnya pucat Dia pun berkata Parutnya sedang sakit Dia bilang Men sehari ketiga Tapi tadi sudah minum kok Obat penahan rasa sakit Tinggal nunggu bereaksi aja Gak usah khawatir Begitu katanya Ya sudahlah Aku memeninggalkan Mita Untuk beristirahat Dan membantu teman-temanku Masak Sepertinya ada hal yang cukup Mengganjal pikiranku saat itu Tapi Apa ya Aku lupa Aku lupa Entahlah Malam semakin larut Sekitar jam setengah dua belas malam Kami sudah berkumpul depan api unggun Pak Deni membantu menyalakan api unggunnya Dan suasana dingin saat itu Mulai terasa kembali hangat Kami berkumpul memutari api unggun Di depan vila tersebut Kami mulai berbagi cerita Tentang masa-masa yang kami lalui bersama Sebuah momen yang sangat Hangat saat itu Tertawa Tersenyum Rasa haru Sedih bercampur Pada obrolan malam itu menjelang tengah malam Sampai Menjelang jam dua belas malam Minta permisi ke toilet Temanku Gita Menawarku untuk mengantarnya Tapi dia bilang tidak usah Katanya mau ganti Lanjut berlalu Kau lihat jam hampir jam dua belas malam Kami pun menghitung bersama-sama Kaunda menuju tahun baru Woy woy bentar lagi Bentar lagi nih Woy mulai Kaunda Sepuluh Sembilan Delapan Tujuh Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Happy New Year Selamat Tahun Baru Selamat Tahun Baru Selamat Tahun Baru Ayahku Brother Happy New Year Resolusi Resolusi ya Resolusi lu Jangan lupa lu Ini gua bawa jagung nih Mita mana Mita Si Mita mana Lah Pokoknya tadi ada disini Ih kenapa gak ikut Toilet kali Toilet tadi mah ya Cari-cari Mita Mita Tanpa kita sadari Mita belum juga kembali dari toilet Kami pun kembali ke dalam Untuk mencari Mita Dan saat itu Ketika aku lihat Kedalam kamar Mita sedang duduk Di depan sebuah Meja rias Dia sedang bercermin Dan menyisi rambutnya Mita Mita Tahun Barunya udah lewat Kamu masih disini Namun saat itu Mita tidak menjawab apapun Dia hanya Meliriku Dari pantulan cermin Sambil tersenyum Menyeringai Dan masih Menghibas-ngibaskan Rambutnya Dengan jari-jarinya Kenapa dia Aku pun memberitahu Yang lain Bahwa Mita ada di kamarnya Sedang bercermin Mita Yuk gabung Sambil anak-anak Yuk Kita bakar bakaran lagi Ayo Begitu aja Mita pun bangkit Dari duduknya Dia berjalan Mengampiriku Dan sampai Di depan pintu Dia malah Membanting pintu Dan menutupinya Nah apa nih orang Teman-temanku pun Yang lain melihatnya Gini kali ya Aku lagi dapet Emosinya gak kekontrol Mendengar itu Salah satu temanku Yang saat itu ikut survey Langsung Menghampiriku Dia berkata Mita lagi dapet Dan dia Seakan mengingatkan Perkataan Pak Denny Saat itu Temanku bilang Ingat gak Apa kata Pak Denny Kalau ada cewek lagi dapet Mending gak usah ikut Ah Iya Itu hal yang mengganggu Aku akhirnya teringat Aku lupa menyampaikan itu Tapi ya Memangnya kenapa Aku saling bertatapan Dengan temanku itu Jangan-jangan Belum terjawab Hal itu tiba-tiba Dari dalam kamar Mita Terdengar suara kaca pecah Dan barang-barang Seperti diperantakan Terdengar juga suara Teriak Perbuan dari dalam Ruangan itu Suara Mita yang Yang berteriak histeris Aneh Terdengar seperti Maaf Orang gila Pendengar itu kami langsung masuk kamar Mita Dan ketika kulihat Mita 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 Rambut Mita sudah berantakan Wajahnya terlihat sangat puncak Matanya melotot ke arah kami Mita Wih Tiba-tiba dia tertawa Dari suara tertawanya itu Itu bukan Mita Mita Aku langsung berinisiatif Menanggil Pak Deni Beberapa temanku yang lain Berusaha memeganginya Badanya sangat kuat dan Keras Mita terus melihat ke arahku Bateria Matanya sangat membelalak Tak lama Pak Deni pun datang Pak Deni berusaha untuk menenangkan Mita Dan mengeluarkan sosok yang masuk ke dalam tubuh Mita Tak lama Mita pun berhasil dinetralisi Sosoknya dikeluarkan Mita pingsan saat itu Bateria ini meminta Teman-teman yang lainnya Untuk menjaga Mita Dan kalau bisa Sampai nanti pagi Di dekat Mita Dinyalakan Murota Kami menyalahkan itu pada teman-teman Perempuanku yang lain Sedangkan kami Ini lelaki berjaga di ruang tengah Aku pun berbicara pada Pak Deni Dan bilang Kecolongan Ada temanku yang sedang dapat Dan ikut Ke pilihan ini Pak Deni berkata Iya Rentan sekali Untuk diganggu Bahkan keserupan Sebuah pantangan yang Tidak boleh dilanggar sebenarnya Pada ini coba menenangkanku yang Cukup terlihat panik saat itu Kejadian itu membuat malang tahun baru kami Rasanya Berantakan Aku pun pergi keluar sebentar untuk Menghirup udara segar Saat itu Kulihat ada yang sedang berjaga Memakai baju kebaya Samping Ya Terlihat seperti warga lokal Ah Mohongin keluarganya Pak Deni Dia berjalan Dan tak sengaja kami saling bertatapan Dan ketika saling bertatapan Perempuan itu menghentikan langkahnya Dia melihat ke arahku Tiba-tiba dia memanggilku Hah Saya Perempuan itu mengangguk dari kejauhan Dia memintaku mendekatinya Aku pun mendekati perempuan itu Perempuan itu terlihat sangat kelelahan Teteh siapa ya teh Keluarganya Pak Deni Dia menggelengkan kepalanya Dia menunjuk ke arah vila itu Aku melihat ke arah vila Lalu melihat lagi ke arah perempuan itu Kenapa teh vila-nya Dia berbisik pada aku Dan berkata Sangat jelas di telingaku Sebuah kalimat yang tidak pernah aku lupakan Sampai saat ini Dia bilang Saya mati di sana Dan ketika aku tengok lagi Astaga Sosok perempuan itu kini sudah berlumuran Dan cairan berwarna merah Terlihat Lehernya pun Seperti patah Hingga Kepalanya Mengayul-ngayun Saat itu Entah kenapa kakiku sangat lemas Tak bisa kugerakan Sampai akhirnya Aku pun tak sadarkan diri Keesokan paginya Ketika aku sadar Aku sudah berada di Tengah teman-temanku Tengah ada pada ini juga di sana Kulihat Mita pun sudah sadar Saat itu Mita memulai cerita Ketika di kamar mandi Tak sengaja dia bercermin Dan langkah kagetnya ketika Pantulan wajahnya dicermin Terlihat tersenyum Padanya Wajahnya dia Namun ekspresi yang berbeda Ketika itu dia Hilang kesadaran Dan seperti masuk ke alam mimpi Dimana dia melihat Seorang perempuan Memakai kebaya berwarna krem dengan samping Rambutnya terurai Dan saat itu disiksa Oleh penjajah Memotong pembicaraannya Mita Aku pun menceritakan kenapa Aku tak sadarkan diri malam itu Karena aku melihat sosok itu juga Nyai Pada ini bilang Nyai tersebut Mungkin Adalah salah satu korban Atau mungkin yang tinggal Di sekitar rumah itu Sebuah kejadian Masa lalu Memang kadang terkap Dan alasan kenapa Tidak boleh ada yang Hayat masuk ke sana Karena bau darah kotor Membuat sosok sinyai ini Keram Karena bau itu adalah Bau terakhir yang dia cium Sebelum akhir hayatnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!